Oke HSR, balik lagi sama gue Astrid Osmagang di channel velg terlengkap dan terap diet apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini di samping gue udah ada mobil Kijang, ini Kijang lama nih kayaknya Yang udah diganti velgnya, tadinya velg kaleng Terus dia beli velg second, dan kayaknya langsung aja ya gue tanya-tanyain ke orangnya Mas, mas ya boleh, mas siapa nih mas? Imam Bastrid Mas, mas mau nanya-nanya nih mas, ini Kijangnya tahun berapa nih mas? Ini Kijang tahun 2000 Mbak Strid Tahun 2000? Tahun 2000 Kijang milenial Udah separuh banyak lah umurnya Iya yaudah Udah hampir 20 21 tahun 21 tahun, bentar lagi ulang tahun nih Mbak Strid, kasih kado boleh ya? Gelok lah Minta kado nya ke gue Kijang apa sih ini? Ini Kijang kapsul, tipe terendah, tipe LX Kijang LX, oke Semuanya masih serba manual, belum power steering, belum power window, masih serba manual Mau nyobain, setir ya? Power steering Masih yang gini loh Eh, ankle masih ankle Masih ankle Oke, mau nanya-nanya dulu nih Ini kan tadi baru ganti pelak second ya Iya, pelak second betul Ini pakai secondnya apa ya? Ini secondnya Grand Livina Livina? Livina kalau nggak salah Ring 15 Bannya 185, 65 Ini bannya masih tebel loh Nah, iya, alhamdulillah rezekinya si Ciki Oh, namanya Ciki? Oh iya, namanya Ciki ini Namanya Ciki ya Ban belakangnya juga masih Masih lumayan lah ya Cuma masih lebih tebel yang depan Tebel depan Ukurannya sama ya? Sama 185, 65 186, 65 Kenapa nyarinya yang model Livina ini? Dilihatnya lebih elegan aja sih Dibanding velg kaleng sebelumnya ya? Iya, sebelumnya velg kaleng Ring 13 Kayak mobil bak dilihatnya Angkot Oke Dikasih harga berapa nih? Ini Dari 28 dapet 25 Ditawar? Ah, ditawar Dua setengah jadinya ya Itu tuker tambah bannya apa nggak? Nggak Ganti doang ya? Ganti aja Oke, oke Dua setengahan Tapi ini lumayan sih dua setengah Dapet ban bagus begini lah Kalau beli ban aja belum dapet velg Iya, naik dua ring lagi ya Nah ini Mau tanya Ini waktu beli Tahun berapa ini belinya? Ini beli tahun 2019 2019, oke 2019 2019, bulan 9 Kondisinya gimana tuh waktu beli ini? Duh Bisa dibilang mengenas kan? Hahaha Iya Kenapa? Kenapa? Ceritain dong, ceritain Pertama ini bisa disebut mobil pertama dari keluarga saya juga Oke Iya, mobil pertama dibeli dari ya uang tabungan keluarga juga lah Oke Nah, karena cita-cita keluarga lah bisa punya mobil gitu Biar kemana-mana bisa pergi bareng-bareng Keluarga nggak kepanasan, nggak ke hujanan Nah, enak kebeli juga nih meskipun second ya Meskipun second dan banyak PR-nya Nah, PR-nya apaan aja tuh waktu dibeli? Aduh, kalau ditanya PR-nya banyak banget sih Dari depan deh, dari depan apa yang harus di PR ini? Pertama, ini mobil Catnya bener-bener kayak kusam gitu Kayak kusam Ini aja udah sebagian tuh di... Ini di ripen berarti ya? Di ripen sebagian doang mbak, nggak semua Makanya ini ada juga agak belang juga di bagian belakang Karena bagian belakangnya dicat, bagian pintunya nggak... Oh, ininya dicat Iya sih, beda sih ini ya Ininya rada mulus Yang ini masih banyak bercak-bercaknya Banyak barit-baritnya Oke Depan tadi, ini cat berarti di spot-spot doang ya? Nggak semua Kayak bagian kap, bemper depan, fender kiri Sama bagian belakang aja sih yang dicat Belakang? Iya? Atas ini nggak ya? Atas masih kusam Masih kusam ya? Panuan dia Iya nih, masih ada putih-putihnya nih ya Ingat nggak waktu itu ngecat abis berapa? Kalau nggak salah Waktu itu kan kebetulan lantainya juga ini, bolong kropos Sekalian nama cek itu Sekalian restorasi, ya itu juga Nggak tahu pemakai sebelumnya tuh Kalau nggak salah itu orang pengusaha daging gitu Daging beku gitu ya Oh, daging beku Daging beku Mungkin dia buat jual lantar-antar gitu kan Lantainya basah gitu, nggak dibersihin sama dia Lama-lama jadi kropos Itu ditambahin berarti ya? Tambah plat berarti? Iya, tambah plat Dan kalau denger-denger dari pemilik sebelumnya Ini mobil inventaris kantor juga Oh, gitu Iya, mobil inventaris kantornya dia Selain itu apaan lagi nih yang udah diganti? Kalau diganti, paling cuma buat Apa ya, pemanis-pemanis aja sih Biar kelihatannya lebih enak dilihat Ini diganti? Nggak, diganti Cuma dikasih scotlet aja Scotlet? Iya, dikasih scotlet aja Oke, terus? Orange transparan Terus apa lagi ya? Oh, berarti kondisi sebelumnya nggak kayak gini ya? Iya, nggak kayak gini Masih kayak gini, masih beningit biasa Lampu depan? Lampu depan juga enggak Ini apa namanya? Foclamp juga masih standar Cuma ditutup scotlet aja Mesin-mesin? Mesin alhamdulillah sampai sekarang Nggak ada masalah dan nggak ada yang diperbaikin doang Cuma service-service aja Terus kemarin belum lama juga ganti busi Sama paling tambah peredam mesin Biar nggak terlalu panas Berarti yang paling berat di bagian sasisnya itu lah Bagian lantai aja sih itu yang agak berat Ini dalam kayaknya udah dimodif juga Ini ada karbon Oh, nah itu Ada nahnya tuh Banyak nih biasanya Kalau udah ada nahnya nih Namanya kantong mahasiswa ya? Jadi cuma sebisa mungkin aja Oke Diperbaikin gitu Biar terlihat lebih manis Mau lihat dalamnya? Boleh dong, buka dong Oke Kita lihat, mbak Nih, angin ya Silahkan, mbak Ini ngarbon sendiri? Iya, tapi Carbon special light ya Nih, ngarbon sendiri ada lekukan-lekukannya ya ketahuan lah ya Iya, itu Bukan pro nih Cuma ya lumayan lah hasilnya lah Lumayan, soalnya sebelumnya disini juga catnya agak kusam gitu Oke Hasilnya apa? Yang bukan model kayu ya? Bukan, masih model cat gini, mbak Karena tipe paling rendah Jadi door trimnya cuma cukup sampai sini aja Ininya cat? Ini cuma cat biasa Dan itu udah agak kusam Oke, akhirnya ditambahin Nah, ditambahin aja Biar agak rapih Dilihatnya juga enak Oke Waktu awal audio masih aman? Audio sampai sekarang masih standarnya sih, mbak Ini belum ada yang diperbaikin dan dirubah-rubah Itu bagian unit, head unit? Head unit juga masih standarnya Iya Bagian interior apa lagi yang udah diganti? Paling apa? Sarung jok sih Oh, nambah sarung jok? Sarung jok Sarung jok Joknya belang Nah, ini dia juga Beli copotan juga, mbak Gue di bagian sana kali ya, mbak Beli copotan juga Copotan gimana nih maksudnya? Jadi kemarin ceritanya Iya, iya lo? Beli-beli ini, mbak Beli apa? Ada orang ngejual Kebetulan, tapi punyanya dia bekas kijang SSX SSX Dimana kalau SSX itu, kursi baris belakangnya itu adep-adepan Cuma dia tipe pendeknya Oke, yang di bawah gitu bukan sih? Bukan ya? Yang kayak kursi angkot Iya Adep-adepan Nah, ini kan tipe longnya yang panjang Dan kemarin beli kulit joknya itu bekas punya yang pendek Jadi yang bisa saya pakai itu cuma baris pertama sama baris kedua aja Nah, kebetulan kemarin masang sendiri juga Dan ini belum selesai dipasang, makanya jadinya belang Iya, tapi lumayan lah bisa kepakai jadinya Cuma gigi-gigi ini masih aman ya? Aman, alhamdulillah Oke Masih lancar semuanya Kondisinya lumayan nih Ayo, dicoba Tapi ini masih lumayan lah ya, maksudnya nggak yang Alhamdulillah masih lumayan lah Gue masih dapet soalnya jaman yang mobil pakai begini soalnya Masih tahunan Mbak Astrid lah ya Masih tahu Allah wakbar Ayo semangat Mbak Astrid Oke Ini HPR lah ya, kalau yang bagian sana Karena berarti untuk bayar tol segala macam Tapi karena udah biasa, udah Udah biasa, oke oke Bagian tengah masih sama ya? Masih sama Belakangnya? Mau diolet bagian belakang juga? Boleh Tapi berantakan nih Nggak apa-apa Namanya mobil dipakai ya kan? Oh iya Bentar Dia masih pakai kunci yang belakang ya? Ini kunci rumah ini Huh? Kuncinya masih manual semua Belum ada Oke Tara Ini apanya nih? Ini apa nih? Ini ban bawaannya? Iya Ini ban Sebetulan ban orinya Ini dopnya Ini dopnya Oh iya bukan tuker tambah soalnya ya? Sebelumnya ini Ban Telek kaleng Ring 13 Bawaan aslinya Oh asli Ini aslinya memang gak ada kursi Kursinya yang dibawah ya? Tadi ini ya? Iya betul Kalau yang tipe Karena yang tipe terendah Jadi kursinya masih yang ada pada depan Ini kacanya kaca yang begini kan berarti Iya betul Kayak kaca angkot Dulu gue juga pernah soalnya mobil tenter mobilnya begini nih Nah ini masih satu generasanya ya Tapi ini overall masih bagus sih nih langit-langit juga masih bagus Alhamdulillah udah dibersihin lagi mbak Hah? Dibersihin sendiri juga Oh ini bukan standahnya udah begini nih? Iya Udah dibersihin lagi Ya biasa kotor gitu Bercak-bercak gitu ya? Ah bercak, kotor gitu Makanya waktu itu udah sempat dibersihin sendiri juga Oh iya ya Ini dalemannya juga masih Apa? Aslinya kayak gini nih Cat-catnya mbak Udah pada kusam gitu Eh tapi lumayan lah Maksudnya mas Udah Udah rapih gitu Ibaratnya udah siap pake Layak pake Sedikit-sedikit lah Nah ini rencana Kedepannya mau modif apaan lagi nih Selain velg? Aduh Apa masih ngerjain PR-PR yang lain nih? Mungkin pelan-pelan sambil ngerjain PR yang lain-lain juga Paling deket apa nih? Hmm PR-nya yang bakal dikerjain? Apa ya? Paling pengen sih nih ngeratain bodi Apa? Bannya, velgnya Rata bodi sama ngecat atap paling Rata bodi? Iya Di gimana yang ditambah berarti? Paling kalau nggak nambah adapter ya Pasang spacer tapi Nambahin apa? Mur lagi Diganti yang lebih panjang Cuman standarnya sih memang Biasanya ya model kayak gini ya Begini nih modelnya Masuk gitu kan Cuman dilihatnya kayak kurang gitu Pelan-pelan berarti nih ya Rencana paling deket berarti mau ganti Pelek Mau ganti Bagian adaptornya itu ya Ditambahin adaptor Pengen turunin kaki-kaki juga nanti Kalau Hah? Nurunin kaki-kaki ini model keluar gak? Mobil keluar gak? Cuman kalau di Agak direndahin lagi Kayak Lebih enak gitu Manis gitu Biar kelihatan anak muda aja Oke 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 tetep Ini memang bawaan ya? Ini Ini juga di Pasang sendiri juga skotletnya Mandiri ya modifnya Semua pasang sendiri Low budget mbak Yang penting masuk ya Ini juga nih Ini sebetulnya kayak gini juga Ada ini ya mbak Cuma buat nutupin Kekurangan mobilnya aja Ini kayak pake Skotlet juga Skotlet? Oh bener skotlet ya Skotlet juga Oke ini kaca udah begini? Kaca sebelumnya Ini kan digelapin nih? Ah ini udah dipasangin Kaca film juga Kaca film yang biasa sih ini Berapa persen nih kegelapan nih? 80%? Yang bagian tengah ke belakang itu 80% Bagian kaca sampingnya Kalau gak salah 60% Yang depannya 40% Standar lah ya Standar ya Standar mobil biasa Oke deh Siap terima kasih mas Juman Oke siap Makasih Semoga away ke velak secondnya Semoga nanti bisa ganti ke yang sana Velak HSR-nya ya Amin Thank you Mbak Astrid Sekian dulu Astrid video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Channel Youtube-nya HSR Wheel Gue Astrid Tosnaga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak ingat HSR Terima kasih Terima kasih Tunggu Terima kasih Tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya laughs